Halo Sobat Sosial, kabar yang sangat gembira saat ini bahwa keluarga menerima manfaat yang mempunyai kategori anak sekolah itu akan dicairkan dobol bantuan sosialnya Nah bagaimana informasinya? Simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan selalu diberikan rejeki yang melimpa dari Tuhan yang Maha Kuasa Amin Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi penting terkait pencairan bantuan sosial program keluarga harapan bahwa saat ini untuk kategori anak sekolah itu akan mendapatkan bantuan sosialnya secara dobol atau dua kali lipat Nah bagaimana informasinya? Sebelum kami melanjutkan informasi ini bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan info-info terbaru dari channel ini bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat silakan Sobat Sosial membagikannya ke media sosial yang lain di grup-grup media sosial yang lain atau pada grup-grup whatsapp silakan untuk saling berbagi informasi jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung bertanya pada kolom komentar youtube nanti kami akan jawab lewat chat juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru Oke Sobat Sosial kita akan langsung melanjutkan informasi ini Oke Sobat Sosial bahwa saat ini aturan terbaru untuk kategori keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang mempunyai komponen anak sekolah itu akan dicairkan dobol nah dalam aturan terbaru saat ini bahwa keluarga penerima manfaat yang mempunyai komponen itu akan mendapatkan perhitungan bantuan sosial sebagai berikut untuk komponen kesehatan itu ada dua kategorinya yang pertama adalah ibu hamil dan juga balita selanjutnya untuk komponen pendidikan itu ada anak sekolah SD, SMP, dan SMA dan untuk komponen kesejahteraan sosial itu ada dua kategori yaitu lansia umur 70 tahun dan disabilitas berat nah disini untuk perhitungan bantuan sosial dalam satu keluarga yang dibantu adalah empat kategori atau ada empat komponen ya maksudnya dalam hal ini kategori-kategori seperti ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, dan juga lansia dan disabilitas sementara untuk ibu hamil itu dibatasi pada kehamilan yang kedua jadi jika misalnya sudah hamil yang ketiga otomatis tidak akan dibantu dalam penyaluran bantuan sosial PKH dan untuk kategori balita juga dibatasi maksimal dua anak jadi jika ada tiga anak balita di dalam rumah yang dibantu hanya dua anak balita selanjutnya untuk kategori anak sekolah kalau pada tahun kemarin di tahun 2021 bantuan sosial itu dibatasi hanya satu orang anak jadi saat ini pada pencairan PKH di tahap yang pertama di bulan Januari ini itu maksimal dua orang anak sehingga itu yang dimaksud dengan akan cair dobol atau dua kali lipat nah selanjutnya jika misalnya memiliki lansia dan disabilitas juga dibatasi hanya satu kategori saja nah untuk diketahui untuk jumlah besaran bantuan bagi KPM yang mempunyai komponen kesehatan dalam hal ini ibu hamil dan balita akan mendapatkan bantuan Rp750.000 selanjutnya untuk balita maksud kami untuk nyenjang anak sekolah ESD itu bantuannya sebesar Rp225.000 untuk anak SMP Rp375.000 untuk anak SMA Rp500.000 dan untuk lansia dan disabilitas Rp600.000 jadi jika misalnya sobat sosial mempunyai anak SD 2 orang anak berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000 ditambah Rp225.000 mendapatkan Rp450.000 begitu pun dengan anak SMP ataupun SMA jika misalnya ada anak SMA 2 orang di dalam rumah tangga itu berhak mendapatkan Rp1.000.000 nah untuk diketahui juga bahwa komponen di dalam rumah tangga ini itu juga harus padan dengan data yang ada di Dukcapil jadi jika misalnya ada salah satu anggota rumah tangga anak sekolah misalnya dalam rumah tangga ada 2 anak sekolah lantas hanya satu yang padan dengan Dukcapil hanya satu yang akan dibayarkan oleh Kementerian Sosial jadi sekali lagi pastikan bahwa seluruh komponen anggota rumah tangganya itu sudah padan dengan data yang ada di Dukcapil nah sobat sosial itulah informasi terkait dengan pencairan PKH untuk kategori anak sekolah yang akan dicairkan dobol ya kira demikian informasi saat ini yang bisa saya berikan semoga info ini bermanfaat dan juga bisa memberikan edukasi buat kita semua terima kasih salam sosial dan salam PKH hadirnya program keluarga harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera untuk itu bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat pertama dalam hal pendidikan bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah biaya pendidikan dan ekstra kulikuler serta transportasi saat berangkat ke sekolah kedua dalam hal kesejahteraan keluarga bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi membeli kebutuhan pokok berobat kelayanan kesehatan dan transportasi saat berobat ketiga dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!